Pasca kejadian kerusuhan yang terjadi di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluih, Dinas Sosial Kabupaten Kediri kembali memberikan bantuan kepada 9 korban berupa uang tunai yang diberikan langsung oleh Bupati Kediri yang menghadirkan Camat Ngadiluih, Kapolres, Dandim, dan Kajari. Bantuan sosial sebelumnya telah dilakukan berupa sembako yang diberikan langsung sesuai dengan jumlah yang diusulkan oleh pemerintah desa. Ditambahkan oleh Busri, keributan pun terjadi masa merusak rumah, berteriak hingga membuat kondisinya drop. Dengan bantuan keamanan, dirinya dibawa ke RS terdekat. Trauma mendalam juga dialami oleh Heru yang kehilangan motor kesayangannya. Saat kejadian, dia sedang ngopi di warung bersama dengan teman-temannya. Beruntung dirinya sempat lari namun tidak dengan sepeda motor yang dibakar oleh masa yang semakin beringas. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana beserta seluruh jajaran Forkopimda, TMI, Polri, Kejaksaan, dan DPRD Kabupaten Kediri berkomitmen agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Mendengar keluhan dari para korban, Mas Dito Sapaan Akramnya akan membentuk forum komunikasi antarperguruan guna menampung seluruh perguruan silat di Kabupaten Kediri. Forum komunikasi tersebut bertujuan agar gesekan antarperguruan tidak terjadi. Ditemui usai acara Kepala Dinasosial Dias Saktiana mengatakan, hari ini dilakukan penyaluran bantuan berupa uang kepada sembilan korban kerusuhan.